Dim kesumat Anas, petaka bagi dinasti Cikeas, Anas Urban Nengrum siap bongkar korupsi Hambalang, SBY hingga AHY bakal terseret, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kasus Hambalang misalnya, itu apakah betul sudah berakhir atau memang diakhiri sampai disitu saja, itu kan jadi masalah juga, tapi beliau kan belum ada disini, jadi saya mengetahui sekali proses itu misalnya, kan saya kira waktu pemeriksaan itu kan juga agak lucu juga, mempermasalahkan Kongres kan gitu, tapi ketua SC tidak diperiksa, ketua Dewan Pembina tidak diperiksa, itu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, kan nanti disitu akan dibuka juga. Tidak hanya sekadar soal sepindik bocor yang menjadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Ada perang dingin antara SBY dan Anas Urban Nengrum. Cipta juga menduga Anas itu memegang sebuah rahasia penting yang ditakuti oleh SBY. Sebuah kartu as yang kalau ini dibuka oleh Anas, maka SBY dan Partai Demokrat akan runtuh pada waktu itu. Ini yang heran, meski nama Ibas berkali-kali disebut sebagai salah satu aktor dalam korupsi hambalang, KPK pimpinan Abraham Samad sama sekali gak mau mengutak-utiknya. Ibas itu dengan seenaknya melenggang bebas dan sama sekali tidak bisa dijamaah, karena KPK sang dewa keadilan yang pedangnya tumpul sebelah, Waktu itu tidak mau menghadirkan Ibas sebagai saksi. Kartu as inilah kemungkinan yang akan dijadikan Anas Urban Nengrum sebagai senjata terakhir dalam menghadapi Demokrat sekarang. SBY sudah panik, sudah ngerasa tersinggung dengan pernyataan Anas kemarin. Sudah gak nyenyak tidur kayaknya, jadi kader-kadernya sekarang dikerahkan. Padahal kalau kita melihat pernyataan Anas Urban Nengrum ketika dia meminta maaf, itu kan gak disebutkan nama SBY, gak disebutkan nama Demokrat sama sekali. Anas ketika menyampaikan pernyataannya, baik di media atau ketika dia pidatu, sama sekali belum pernah mengucapkan nama SBY atau Demokrat. Nah kalau sekalian kemudian Demokrat kepanasan, itu kan menunjukkan kalau mereka udah ngerasa itu kayaknya. Di internal udah panas. Dugaan-dugaan muncul karena SBY punya rivalitas dengan Anas. SBY ini seolah-olah tersaingi oleh Anas. Anas politisi muda tiba-tiba mengetop dan bisa jadi ketua umum Demokrat. SBY khawatir, AHY masa depannya gimana? Kira-kira begitu. Banyak loyalis Anas mengaitkan pengambil alian kursi ketum Demokrat oleh SBY. Pada 2013 itu hingga konferensi pers SBY dari Jeddah untuk meminta KPK menangkap Anas. Ini adalah sebuah permainan. Lapisan fakta soal kriminalisasi pada Anas mulai kembali dibicarakan oleh para loyalis Anas. Anas Urbaningrum terpidana kasus korupsi proyek Hambalang sudah bebas pada selasa 11 April 2023. Usai Anas Bebas, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Gede Paseksual Dika, mengatakan siap membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus Hambalang. Beliau akan ada di PKN dan akan buka semua sisi-sisi yang dulu terjadi. Sehingga orang menjadi paham bahwa yang kemarin itu tidak sesuci yang dibayangkan, kata Gede Paseksual Dika dalam tayangan Metro TV pada selasa 11 April 2023. Anas memang terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada 2013. Ia dijatuhi hukuman penjara 8 tahun, rendah 300 juta rupiah subsidir 3 bulan, uang pengganti 57,59 rupiah, dan 5,26 juta USD serta penjabutan hak politik selama 5 tahun. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun penjara di lapas kelas 1 Sukamisken Bando. Putusan itu merupakan hasil peninjuan kembali atau PK Mahkamah Agok. Hukuman tersebut lebih rendah dari putusan tingkat kasasi, yakni 18 tahun penjara. Bagi Anas, kasus Hambalang bersifat politik. Karena itu ia akan membeberkan fakta kasus Hambalang dan orang-orang yang terlibat. Anas memang dicabut hak politiknya selama 5 tahun, namun ia siap bergabung memperkuat Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang dipimpin sahabatnya Gede Paseksual Dika. Ia pun sudah membeberkan rencana-rencana yang akan dilakukannya nanti. Yang pertama, ia akan jadi kader Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Yang kita tahu sendiri, bahwa PKN ini merupakan pecahan Partai Demokrat. Yang kedua, Anas akan buka-buka soal kasus Hambalang yang belum tuntas kala itu. Yang kedua ini tentu yang bikin ngeri-ngeri sedap. Karena nama Ibas sering disebut di kasus tersebut, seperti salah seorang saksi bernama Yulianis pada mengungkapkan bahwa Ibas terlibat dalam kasus Hambalang. Yulianis sendiri pernah dilaporkan oleh Ibas. Alasan Ibas, karena tidak senang namanya disebut Yulianis dalam persidangan dukaan korupsi Hambalang. Yulianis mengaku ada orang lain yang juga menyebut nama Ibas, tetapi hanya Yulianis yang dilaporkan. Ibas pernah disebut di pengadilan. Oleh saya disebut oleh Pak Anas, dan belakangan juga oleh Pak Nazar disebut juga nama Ibas. Tutur Yulianis di lokasi. Yulianis juga sempat mempertanyakan kepada KPK, mengapa putra bungsu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak dipanggil. Namun kata Yulianis, KPK yang dipimpin Abraham Samad dan Bambang Yudhoyono memberikan jawaban pemanggilan tidak bisa karena pertemanan. Dulu sih, kami mengira apa hanya karena ia anak presiden yang kala itu menjabat, atau mungkin KPK ngeri kalau dimarahin memo tercintanya Ibas. Memang seolah Ibas saat itu adalah anak emas yang bisa bebas dari segala kasus. Dan saya yakin, bukan hanya untuk melindungi Ibas, tapi juga melindungi SBI sendiri. Paskan SBI Bas ini tentu nama Ibas akan disebutnya lagi, benar-benar, jadi mimpi buruk. Ah, yang memang tidak terlibat korupsi, tapi karena dia menjabat sebagai ketua partai demokrat, mau tidak mau partainya juga akan kena Ibasnya. Yang ini barang tentu bisa dijadikan alasan oleh Surya Paluk untuk menolaknya jadi Jambes Andis. Dan yang ini barang tentu bisa dijadikan alasan oleh Surya Paluk untuk menolaknya jadi Jawa Pres Andis. Kemudian karena anak sepiawai berpolitik, bisa saja dia membuat basis masa partai demokrat beralih ke PKN. Padahal kita tahu sendiri bahwa pada pemilu 2019 silam, perulangan suara partai berlambang bintang Merci tersebut lumayan kecil, hanya 7,7% atau berada di urutan ketujuh dari sembilan partai yang berhasil lolos ke parlemen. Efeknya kalau basis masa partai demokrat sebagian diambil oleh PKN, tidak main-main Ferguson. Partai yang pernah katakan tidak padahal korupsi itu berpotensi jadi kuram, karena partai harus mendapatkan suara minimal 4% supaya bisa lolos kesenayan. Ngeri. Cuma ngerinya bagi AHY, Ibas, SBY, dan kader partai demokrat doa. Tapi, bagi kita seru. Jadi, bagaimana menurut Anda? Terkait dengan IKN, IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua. Ini adalah sebuah undang-undang. Selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan. Jadi, bukan gagasan, tok kan, tapi udah berupa, udah undang. Iya. Lain kalau itu masih gagasan, kita berdiskusi sekarang. Ini undang-undang. Anis beri sinyal bakal lanjutkan IKN Nusantara. Kadron dan Rogi Gerung langsung mencak-mencak kepanasan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Itu artinya, Anis akan jadi sales promotion boy dari Jokowi. Jadi, Anis akan pasarkan itu seperti Jokowi. Seolah-olah disuruh Jokowi, eh Anis, kamu tolong pasarkan lagi ya IKN itu yang diundang. Segala macam insentif digeritkan, termasuk 160 tahun ke depan kan. Jadi, apa poinnya nanti kalau orang bertanya, Anis itu Jokowi? Atau semacam, bahkan petugasnya Jokowi? Ini pertanyaan yang mesti dijawab tuh. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihkan dalam persaingan perdiknan. Dia intelektual, dia berpikir ketika kita berinteraksi. Ini programnya Jokowi, ini yang bagus. Kemudian kita ini harus dilanjutkan. Anis kebunak-bunak, kan pun jadi, dia berubah. Gitu loh. Jadi, hal-hal seperti itu jangan dijadikan satu dalil seolah-olah dia otomatis menggagalkan EKN atau tidak sudah-sudah dengan EKN. Jadi, kalau Anis kemudian berbohong dan kemudian memfitnah negara kita, Indonesia, terkait proses pemindahan ibu kota Nusantara. Ini kan artinya dia nggak tahu diri gitu. Udah lah numpang di Indonesia, masih jelek-jelekin. Tapi itu sudah lebih dari cukup bagi Anis untuk diperdaya. Namun, para pendukung militan Anis, yakni para kadrun, kepanasan mendengar Anis akan melanjutkan EKN Jokowi. Salah satunya yaitu Rogi Gerung. Rogi Gerung dengan tegas mengkritik keras kabar Anis Baswedan akan melanjutkan proyek yang memakan dana besar era Jokowi, ibu kota negara atau EKN baru. Rogi meminta agar setiap kandidat menunjukkan posisi politiknya dengan jelas, termasuk Anis yang saat ini merupakan kandidat di luar lingkar kekuasaan Jokowi yang merupakan oposisi, yang menurut Rogi punya posisi sendiri dalam melihat IKN. Dan juga betul-betul ada kecernihan dalam persaingan politik. Rogi juga mengkritisi pernyataan Anis yang menyebut jika sudah berada di posisi eksekutif, terlebih presiden, maka acuannya adalah undang-undang yang harus ditahati, beda dari pengamat yang bisa bebas bicara sesuai analisisnya. Ia tak menampil atau membantah seorang pejabat harus melaksanakan perintah undang-undang. Namun, menurut Rogi, karena Anis saat ini konteksnya masih dalam perjalanan menuju kursi presiden, maka lebih baik Anis mendengarkan apa kata pengamat yang menurutnya juga terdapat sejumlah relawan di dalamnya. Jika memang Anis yang posisinya di luar tidak bisa mendengarkan apa kata pengamat dan relawan, maka alangkah baiknya Anis meninggalkan pengamat dan para relawan. Karena menurut Rogi, jadi suatu hal yang konyol jika Anis yang saat ini berada di luar lingkaran kekuasaan Jokowi, justru meneruskan proyek Jokowi tersebut yang dianggap Rogi bermasalah. Lucu memang, yang membuat saya tertawa adalah Rogi Gerung dengan tidak sadar sudah merendahkan seorang Anis Baswedan. Memang maksud pernyataan Rogi Gerung adalah untuk mengangkat nama seorang Anis. Rogi tentu ingin menunjukkan bahwa Anis lebih baik dari pemimpin yang sekarang. Hanya saja, Rogi tidak sadar bahwa pernyataannya menunjukkan bahwa Anis itu tidak diperlukan. Anis hanya digunakan untuk meniadakan pemerintahan Pak Jokowi. Anis menjadi tumpangan orang-orang yang selama ini kepentingannya dibatasi oleh Pak Jokowi. Entah sengaja atau tidak, Rogi justru menunjukkan bahwa Anis hanyalah boneka untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintah sekarang. Tapi saya kira Anis memang pantas diperlakukan seperti itu. Karena memang Anis tidak pantas menjadi presiden. Begitulah kura-kura, jadi bagaimana menurut Anda?